Bagaimana situasi arus mudik di Purwakarta, Jawa Barat bersama rekan kami, Jen Cahyani di sana. Selamat siang. Jen, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Baik, selamat siang Davi dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan dari tol Cikopo, tepatnya di kilometer 72 setelah gerbang tol Cikamek. Terlihat, bisa dilihat juga pemirsa di layar kaca Anda memang kondisi arus lalu lintas. Lumayan macet ya Davi dan juga pemirsa. Dan ini untuk jalur A sendiri, para pengemudi ini dapat melaju hanya 20 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk jalur B ini masih cukup landai dan juga lancar. Dan pengemudi dapat melaju hingga 80 km per jam Davi dan juga pemirsa. Dan memang kemacetan ini terjadi pada jam-jam tertentu. Tadi pagi juga sempat ada kepadatan dari para pengedara, dari para pemudik yang mengarah ke timur. Dari gerbang tol Cikamek dan juga Cikopo ini mengarah ke arah Palimanan. Sempat terjadi kepadatan. Khususnya pada setelah waktu sahur begitu Davi dan juga pemirsa. Dan siang ini kembali terjadi kepadatan arus lalu lintas. Dan memang berdasarkan informasi dan berdasarkan pantauan kami di lapangan. Tadi untuk di km 86 sempat terjadi juga kepadatan. Namun sudah kembali landai begitu. Namun saat ini kami melaporkan dari km 72 kembali terjadi kemacetan yang mengular. Dari setelah gerbang tol Cikamek menuju ke arah Palimanan. Dari para pemudik ini yang ingin mudik ke arah timur. Dari meninggalkan Jakarta begitu Davi. Bagaimana dengan upaya rekayasa lalu lintas? Apakah berlaku selama 1x24 jam atau ada waktu-waktu tertentu yang diberlakukan oleh petugas? Baik Davi memang rekayasa lalu lintas yang diterapkan di sini. Yaitu sistem one way yang memang sempat dua kali mengalami perpanjangan. Jadi yang semula hari kemarin pukul 12 siang seharusnya sudah diberhentikan. Namun diperpanjang hingga pukul 12 malam. Kemudian diperpanjang lagi dan sampai saat ini sistem one way ini masih diberlakukan dan belum diberhentikan. Namun Davi berdasarkan informasi yang kami sampaikan memang melihat situasi lalu lintas saat ini yang memang terjadi kemacetan atau kepadatan yang tidak dapat diprediksi. Ini sistem one way yang diterapkan masih kondisional atau situasional. Jadi nanti dari pemerintah, dari pihak kepolisian akan tetap menerapkan sistem one way jika kemacetan tidak kunjung berhenti begitu Davi? Baik Jen, kalau dilihat dari posisi Anda saat ini di belakang Anda juga ada beberapa lajur yang tersendat begitu. Kalau di sepanjang tol Cikopo ini khususnya dari kilometer 72 ada berapa titik yang memang rawan kemacetan di sana dan apa saja penyebabnya biasanya? Baik Davi, memang kemacetan ini ada pada beberapa titik tertentu yang memang sering terjadi. Salah satunya memang setelah gerbang tol Cikampek utama menuju ke arah Palimanan di KM70 kemudian di tempat saat ini kami melaporkan di kilometer 72 juga rawan terjadi kemacetan karena para pengemudi atau pengendara ini setelah keluar dari gerbang tol Cikampek kemudian hingga kilometer 77 rawan juga terjadi kemacetan atau kepadatan namun berdasarkan pantauan kami di lapangan sampai dengan titik di kilometer 86 ini lalu lintas dari para kendaraan ini sudah dapat diurai atau kemacetan yang ada di sana cenderung jarang begitu Davi dan memang penyebab utama dari kemacetan yang terjadi di ruas jalan tol Cipali ini ada sering para pengemudi yang berhenti di bahu jalan untuk beristirahat dan juga Davi dan juga pemirsa memang dari para pengemudi ini yang beristirahat atau bersinggah begitu di rest area-rest area yang sudah disediakan ini memang juga menyebabkan terjadinya kemacetan jadi para pengemudi atau para pemudik ini yang mengantre ingin masuk ke rest area untuk bersinggah atau beristirahat ini menyebabkan terjadinya antrean yang cukup panjang sehingga para pengemudi lain yang ada di lajur yang sama ini mengantre untuk melintas di jalan tol begitu Davi baik, kapan biasanya kepadatan mulai terjadi di tol Cikopo? apakah sepanjang hari atau ada waktu-waktu tertentu saja ketika kepadatan itu terjadi? baik Davi, memang kepadatan ini terjadi pada jam-jam tertentu berdasarkan pantauan kami sejak hari kemarin atau hari pertama cuti lebaran ya dan memang waktu-waktu tertentu terutama di jam setelah sahur atau malam hari jadi ini banyak dari para pemudik yang melakukan perjalanan mudiknya di malam hari menjelang pagi hari sehingga menyebabkan kemacetan sepanjang jalan tol Cipali dari setelah gerbang tol Cikampek utama hingga kilometer 86 dan juga kilometer 102 yang memang dua titik tersebut ada rest area jadi memang di titik-titik yang terdapat rest area ini rawan terjadi kemacetan karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan memang adanya antrean masuk dan keluar kendaraan begitu Davi baik Jen, bicara soal rest area bagaimana dari pantauan Anda fasilitas yang memang sudah disediakan petugas khususnya bagi para pemudik yang ingin beristirahat apakah sudah representatif di sana? baik Davi, memang untuk rest area sendiri yang masih menjadi favorit para pemudik di jalur tol Cipali ini ada rest area kilometer 86A dan juga kilometer 102A dan untuk fasilitasnya sendiri memang sudah cukup terbilang lengkap ya dari mulai tempat beristirahat dari juga ada tempat ibadah dan juga ada tempat makan dan untuk di rest area kilometer 102A sendiri ada juga tempat bermain anak jadi mungkin bagi para pemudik banyak yang membawa anak-anaknya ini banyak yang singgah atau beristirahat di rest area kilometer 102A yang memang di sana disediakan tempat bermain anak sehingga anak-anak mereka dapat beristirahat sambil bermain begitu Davi dan untuk rest area lain seperti rest area kilometer 81 dan rest area di kilometer 166 ini memang merupakan rest area adadakan atau tambahan dari petugas ini untuk mengurai kemacetan yang terjadi karena memang jika para pemudik ini menumpuk di rest area rest area yang sudah ada ini akan sangat rawan terjadinya kemacetan karena keluar masuknya kendaraan saat mengantri dan untuk keluar dari rest area khususnya rest area kilometer 86 dan rest area kilometer 102 Davi baik, Jen tadi Anda katakan sebenarnya fasilitas juga sudah disiapkan oleh petugas bagi para pemudik yang ingin beristirahat nah kemudian jika pemudik mengalami situasi darurat di tengah jalan tol Cikopo apa yang bisa dilakukan para pemudik? baik, baik Davi ini jika para pemudik ini mengalami mungkin kondisi darurat begitu ya di saat melintas di jalan tol ini dapat beristirahat atau dapat berhenti di bahu jalan namun memang untuk para pemudik ini dapat menginformasikan kepada petugas atau kepolisian terdekat untuk nantinya dari pihak kepolisian menyisir di bahu jalan untuk menolong atau menolong para pemudik ini yang mengalami kendala di jalan tol saat melaksanakan perjalanan pemudik Davi baik, terima kasih Jen Cahiani melaporkan langsung dari kilometer 72 tol Cikopo selamat bertugas kembali selamat menikmati terima kasih